Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda tentunya Untuk seluruh Nusantara Tentunya semoga kesehatan selalu terjaga buat Anda Apapun aktivitas Anda semoga mendapatkan kesuksesan Yang saat ini memperjuangkan untuk merawat burung sendatnya Semoga diberikan nantinya keberhasilan Nah untuk konten kali ini saya akan membahas tentang Ini tentang bagaimana cara untuk memproses Ataupun masih berusaha dalam segi mencetak Mencetak burung sendat Dengan segi topik disini adalah Fokus dalam pemasteran Tetapi kalau pemasteran kemarin Saya dari usia trotol ini Para subscriber bertanya bagaimana Untuk cara pemasteran untuk burung dewasa Seperti itu Nah disini untuk burung dewasa Untuk serau kecomania seluruh Nusantara Sebenarnya sih gampang-gampang susah Sebenarnya ini adalah satu proses Bagaimana kita hanya berusaha Tetapi ada oin disitu yang menggalis bawahi semuanya kembali ke karakter burung Kecerdasan burung dan kembali ke rezeki kita Tentunya ya Ini banyak sekali orang yang mengadopsi burung baru Tapi tidak mengetahui Untuk burung dewasa Segi dari bunyinya Atau pemasterannya Atau pembawaannya Dan sekaligus Bagaimana supaya burung ini Tetap melakukan bunyi Dalam segi pemasterannya Masih tetap jalan Kalaupun ini adalah burung dewasa Bagaimana bang Nah disini saya akan memberikan satu tip Bagaimana cara untuk pemasteran yang paling akurat Dan paling efektif Nantinya untuk burung dewasa Tetapi sebelum anda lanjut Jangan lupa Mari kita bangun Channel Bangun Cup Channel ini yang kecil ini Supaya lebih besar lagi Supaya subscribe nya lebih banyak Dan juga Semoga Ilmu dan tutorial Free Content Bangun Cup Channel Menjadikan suatu Manfaat yang baik Dan menciptakan keberhasilan Bagi para pemula disana Dan jangan lupa Selalu share videonya Sekiranya bermanfaat Bagi orang lain Untuk pemasteran sendiri Ini buat burung dewasa Tentunya banyak sekali Orang bertanya kemarin Bagaimana cara untuk Melakukan pemasteran burung dewasa Apakah bisa masuk Padahal kita sudah Ini burung dewasa Ini pengalaman saya pribadi Dari teman-teman sendiri Banyak sekali Ada yang berhasil Burung dewasa disini Bertambah materinya Setelah kita mastery Tentunya dengan tahapan-tahapan Sebagai berikut Yang pertama Langkah pertama Untuk cara pemasteran Yang lebih akur disini Burung yang paling Efektif untuk dimasterkan Untuk burung dewasa Disini adalah Di usia yang Sudah bagus Dan kondisinya Saat ini Mungkin saat ini Lagi mabuk Ini langkah efektif Sebenarnya Untuk pemasterannya Bang Disini Untuk surat aku Pemasteran Untuk burung dewasa Fokuslah Di saat pemasteran disini Di saat mabung Karena banyak sekali Permasalahan Di saat burung pemasaran disini Burung dimasterkan Maksudnya Burung dewasa Kalau tidak mabung Banyak Permasalahan Ya Itu adalah Kebocoran Jadi burung Tambah gacor Melawan Arus dari Pemasteran disitu Melawan Jadi Kalau dimasterkan Lagu A Kadang Cendet ini Tidak mau Maunya di B Jadinya Kalau masih ukuran Seperti itu Bunyi cendet Biasanya Untuk burung dewasa Yang Tidak mau Mengikuti Pemasteran Yang kita Pasang disana Tipe lagu kita Otomatis Kita jangan dipaksakan Gitu Paksakanlah Secara efektif disini Nantinya Pasang Di saat pemasteran disini Pas waktu cendet Kita Lagi Mabuk Atau kondisi Lagi Drop Seperti itu Untuk waktu Pemasterannya Bang Seperti biasa Saya bilang Dan kita Sudah buat Konten kemarin Untuk Pemasteran Di burung dewasa Sama saja Dengan burung-burung Trotol yang lainnya Kondisinya Adalah Kondisi Yang hening Atau Tidak Bising Intinya Dan ingat Pemasteran disini Untuk burung dewasa Paling efektif Juga Menggunakan Yaitu Guru Vokal Anda punya Guru Vokal Mungkin Cendet Yang Bagus Materinya Cuman Suaranya tipis Itu Tidak masalah Kita beli Untuk buat Tempelan Mungkin Burung Burung Mungkin Burung Burung Vokal Yang Juara Tidak Masalah Pakai Burung Vokal Ataupun Burung Vokal Yang Alami Ataupun Secara Memakai MP3 Tetapi Untuk Pemakaian MP3 Untuk Saudara Perlu Perlu Digarisbawahi Disitu Kita Harus Disaat Burung Ini Mabung Ataupun Burung Ini Kondisinya Tidak Mabung Kita Harus Mengingati Atau Memolesnya Kembali Mengulang Ulang Lagi Supaya Burung Ini Lebih Apa Intinya Lebih Istilahnya Disini Lebih Gampang Untuk Dikeluarkan Lebih Diingat Burung Candat Disitu Kalau Bunyinya Lagu A Kita Master Lagu A Bunyi Burung Candat Ini Tipenya A Nanti Kita Poles Lagi Dengan A Disitu Kita Dibuat Burung Ini Lebih Paseh Lebih Gampang Nanti Mengingat Nanti Walaupun Digempur Sama Burung Lain Nanti Materi Yang Adis Ini Biasanya Untuk Yang Awalnya Ini Burung Yang Masih Belum Kita Poles Keluar Dua Kali Tiga Kali Mungkin Dengan Teknik Untuk Pemaster Di Burung Dewasa Untuk Mengulang Lagi Mungkin Sampai Lebih Ataupun Bisa Dibuat Burung Ini Membawakannya Lebih Berulang Orang Atau Lebih Ngeban Lagi Silahnya Burung Ini Tipenya Nanti Bisa Gampang Untuk Membap Master Seperti Apa Yang Kita Master Yang Berikutnya Untuk Saudaraku Ingat Kita Harus Betul-betul Menyikapi Dan Meneteni Ini Tentang Pembawaan Lagu Ini Penting Gak Gampang Kita Memaster Burung Candet Dewasa Sesuai Dengan Harapan Kita Tentunya Kita Harus Betul-betul Mengoreksi Kembali Pembawaan Lagunya Kalau Pembawaan Lagunya Agak Sedikit Lamban Hanya Berdurasi Biasa Tidak Ngerol Maka Pemasarannya Kayak Kemarin Ada Teman Bunyi Bawaan Burung Ini Hanya Biasa Kita Pasang Yaitu Masteran Seumpama Disini Adalah Masteran Gereja Petir Ini Gak Bakalan Nutut Gak Bakalan Mampu Ini Disesuaikan Dengan Ritme Aliran Lagunya Aliran Pembawaan Lagu Si Burung Kalau Memang Ada Dasar Yang Sudah Mau Ngerol Tapi Hingga Jelas Untuk Burung Dewasa Disini Coba Untuk Kita Pasang Dengan Lagu Lagu Yang Sedikit Agak Ngerol Sedikit Lagu Agak Panjang Ini Adalah Teknik Keakuratan Dan Kefektifan Dalam Memasterkan Burung Cendet Ingat Segaya Rangkuman Untuk Saudaraku Sekalian Pemasteran Disini Bagi Orang Yang Bertanya Kepada Saya Sampai Kapan Pemasteran Disini Bang Sampai Seumur Dimasterkan Ingat Pemasteran Disini Sangat Penting Menunjang Burung Lebih Tidak Hilang Lagi Materi Materi Yang Sebelumnya Ingat Pemasteran Disini Semuanya Kembali Ke Karakter Burung Dan Rejuti Kita Terima Kasih Semoga Tip Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai